Banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun platform-platform untuk mencari ide atau referensi desain. Ada juga 99design.com, kita buka ya 99design.com Kurang lebih sama seperti Pinterest, kita mau mencari desain-desain, ide-ide seperti apa, semuanya kita bisa lihat di 99design.com atau ada juga dari kita lihat lagi logopon.com Ini juga bagus, ini khusus untuk bagi teman-teman yang baru memulai bisnis pasti akan berpikir brandingnya. Salah satu branding itu bagiannya adalah logo. Saya mau bikin logo yang mempunyai filosofi tersendiri. Ide-nya kita bisa cari dari logopon.com. Disini banyak sekali contoh-contohnya. Jadi sekali lagi teman-teman silakan mencari idenya dulu, konsep dasarnya seperti apa. Kita balik lagi ke Pinterest. Pinterest juga ada sebenarnya untuk logo. Kita tinggal cari, ketik saja di bagian pencariannya. Kita mau cari apa nih, logo online shop. Ini kan berbagai macam muncul, teman-teman. Tapi bikinlah logo yang mempunyai filosofi. Contoh, Yorty. Yorty kenapa logonya adalah lebah? Karena saya membuat lebah itu adalah hewan yang termasuk simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan antara pemasok dan mitra. Jadi harus memiliki filosofi. Supaya apa, logo kita itu bisa kita komunikasikan ke dalam brand image perusahaan. Termasuk misalkan kita lihat kalau teman-teman yang cewek misalkan sering pakai apa, body shop. Kita lihat ya. Kenapa ada body shop logonya seperti ini? Ini punya filosofi sendiri, teman-teman. Mentor saya, mentor logo saya menyampaikan, kalau mau membuat logo, lima tahun pertama usaha yang baru berdiri, usahakan memiliki filosofi menampung. Menampung. Menampung itu apa? Kursi tidak seperti ini, body shop. Jadi ada uang, ada rezeki itu bisa masuk ke dalam logonya. Makanya body shop kan rame. Atau logo Akika. Akika yang paling trending salah satunya Nurul Hayat. Kita lihat. Dulu dia simple sekali, hanya seperti ini. Akhirnya kurang rame katanya. Lalu diberikan kepada konsultan logo, salah satunya mentor saya dibikin seperti ini. Nah setelah logonya dibikin seperti ini, Bapak-Ibu teman-teman itu langsung penjualnya meningkat. Kenapa? Karena filosofi logonya dia menampung rezeki. Jadi silakan nanti teman-teman membuat logo, harus ada maknanya. Harus ada filosofinya. Jangan hanya sekedar membuat logo. Tetapi harus ada filosofinya. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu membuat logonya seperti ini? Oh ternyata ada ide, ada filosofi di dalam terkandung setiap logo yang kita buat. Ini kurang lebih mengenai logo. Sekali lagi, teman-teman bisa mencari ide logo itu di berbagai referensi website. Salah satunya, yang paling sering saya gunakan itu adalah Pinterest. Jadi mau cari apapun, semuanya lengkap. Sampai kue ulang tahun juga teman-teman, luar biasa ya. Jadi kue ulang tahun pun harus dibikin semenarik mungkin, jangan yang standar-standar lagi. Kita bisa lihat, bagi teman-teman yang bergerak di bidang cake, kalau saya tinggalnya di daerah Dharmaga, teman-teman, itu sepanjang jalur sekarang banyak sekali tokoh-tokoh kue dengan brand-brand yang cukup ternama sudah mulai masuk ke dalam jalan raya Dharmaga. Jadi kalau hanya biasa-biasa saja, tokoh kue kita tidak akan dicari orang. Maka harus cari desain-desain yang semenarik mungkin. Bagi teman-teman yang bergerak di bidang fashion, sama. Misalkan mencari tentang hijab. Mau model apa, ini saya punya teman, tetangga saya itu di kantor saya jualannya hijab. Beliau sering sekali ke Tanah Abang, kemudian ke pusat-pusat, pusana, pameran, tujuannya apa? Untuk mencari ide, kira-kira motif apa, desain apa yang kekinian. Nah, kita cukup cari, tidak harus ke berbagai tempat. Bolehlah kita lihat langsung. Tapi kalau kita orangnya sibuk, kita mau efektif, efisien, kita cukup dari pintar sini. Nah, kita bisa lihat, wah ternyata hijab yang kekinian itu modelnya seperti ini. Jadi, semua jenis bisnis itu teman-teman bisa lihat melalui aplikasi Pinterest ini. Oke, kita balik lagi. Jadi, logopon bisa juga. Kemudian, ya, Behance.net ini juga sama. Kita buka, ya. Ini teman-teman tinggal membuka saja. Ini juga beberapa referensi website untuk mencari ide-ide. Kira-kira desain saya mau seperti apa. Nah, ini banyak sekali ide-ide, konten-konten kekinian. Silakan teman-teman nanti browsing-browsing, search saja, tinggal cari. Sesuai dengan unit bisnis atau pekerjaan teman-teman sekalian. Kemudian ada lagi dribble.com. Ini juga bagus, ya. Kita coba buka. Ini dribble.com, juga sama. Ini untuk mencari ide-ide, kemudian branding bisnis. Teman-teman bisa buka di dribble.com. Oke, ya. Simple. Jadi, ini adalah fundamental. Langkah pertamanya, teman-teman harus cari dulu ide, konsep, ataupun fundamentalnya. Teman-teman bisa dapat tadi dari berbagai website, sumber untuk mencari referensi desain produk jasa Bapak-Ibu teman-teman sekalian. Oke. Nah, setelah itu ini saya akan berikan gratis. Teman-teman boleh mendownload. Ada seribu template PowerPoint. Sebelum nanti saya akan menembokkan beberapa contoh. Jadi, teman-teman tidak perlu lagi untuk jago desain PowerPoint. Kenapa? Karena sudah ada template-nya. Jadi, teman-teman tinggal mengganti saja. Mau perusahaan F&B? Ada. Mau vision? Ada. Mau di bidang jasa, advertising? Semuanya lengkap. Silakan, teman-teman download di https.2 Kemudian, slash-slash bit.ly Slash SKI Free PPT. Oke. Saya coba akan copy paste di kolom chat supaya teman-teman tinggal bisa langsung klik saja lalu bisa download. Ini free Bapak-Ibu. Kalau teman-teman beli di luar, ini harganya lumayan. Teman-teman malam hari ini dari SKI memberikan secara free, gratis. Silakan, di-download dulu. Saya coba download ya. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Silakan. Ini ada 9 part ya. 9 part. 9 part ini macam-macam contoh. Jadi sekali lagi teman-teman tidak perlu lagi untuk membuat desain yang rumit. Makanya di judul ini apa? Anda fokus nanti tinggal merubah saja. merubah desain-desain template yang sudah ada. Nah, contoh. Misalkan, nah ini ada Mbak Sari. Mbak Sari kan di bidang salah satunya fashion. Nah, ini tinggal ini saja. Tinggal untuk merubah desainnya. Atau makanan ya. Ada sambal. Nah, ini makanan juga ada. Kita ambil contoh apa ya kira-kira. Ada yang mau request? saya akan mendemokan. Oh, ini banyak sekali teman-teman ya. Templatenya sudah ada. Nah, ini yang di bidang jasa. Mau bikin event, seminar. Mau bikin flyer. Mau bikin brosur. Nah, di sini sudah ada. Kita tinggal copy paste dan mengganti kata-katanya saja. Contoh. Misalkan, nah ini juga termasuk nih. Misalkan Pak Ananta ya. Pak Ananta di bidang tool travel. Mau bikin ke Bali. Sekarang sudah new normal. Empat hari, tiga malam. Harga berapa? Nah, tujuan ke mana? Semuanya sudah ada template-nya. Kita ambil yang template apa ya. Misalkan yang makanan ya. Nah, misalkan ini nih. Nah, Bapak-Ibu tinggal buka. Jadi tampil seperti ini. Kemudian kita tinggal download dulu. Download Microsoft PowerPoint. Download sebentar dalam hitungan detik. Lalu kita tinggal buka. Nah, ya. Tinggal kita edit, teman-teman. Silakan. Ini fotonya nanti tinggal digenti dengan foto produk barang jasa teman-teman. Nah, ini tinggal digenti nih. Promo diskon. Kemudian ini juga misalkan social medianya ya. Nah, sosial medianya misalkan apa nih. Misalkan kalau teman-teman jual burger. Burger. Burger O misalkan namanya ya. Facebooknya Burger O. Kemudian Instagramnya juga Burger O. Lalu WhatsApp. Tinggal dimasukin nomor WhatsAppnya. Nomor WhatsAppnya berapa. Nah, kemudian juga channel Youtubenya. Ini apa ini? Atau kalau nggak perlu kita hapus aja. Nah, ya benar ya. Youtube. Misalnya kita belum ada Youtube. Kalau sudah ada juga boleh. Bahkan sama Youtubenya juga adalah Burger O. Ini kata-katanya nanti tinggal digenti. Misalkan ini burger O. Terbuat dari bahan baku berkualitas pilihan terbaik. Sehingga rasanya terjamin dan halal. Silahkan nanti dibikin sebagus mungkin. Ini misalkan namanya. Namanya apa? Akan burger. Veggie ya. Bersayuran. Sudah, selesai. Ini deskripsi produk misalkan. Nah, jadi promo. Promonya misalkan Buy One Get Tentang goreng. Friends Get Promo Beli satu Gratis Tentang goreng. Ini nanti tinggal disesuaikan lagi ya. Sudah, simpel sekali. Teman-teman ini tinggal digenti. Misalkan mau taruh di mana. Jadi, simpel sekali. Dan kita tinggal save. Bagus gak hasilnya? Wah, kelihatan udah. Jadi, jasa Desainer Profesional. Dengan Pakai Android Bisa gak? Bisa. Tapi lebih bagus pakai laptop. Karena nanti drag-drag yang ini agak Kalau pakai tangan kan Biasanya agak sulit. Sama ya. Juga nanti kita di Canva Teman-teman juga Pakaian pun Bisa juga. Tetapi Saya sarankan Lebih bagus pakai Laptop atau PC Supaya Untuk drag tulisan-tulisannya Lebih simpel. Nah, ini contohnya. Kalau sudah Kita tinggal Men-save-nya. Save-nya juga bisa Dalam bentuk PDF Supaya bisa kita Misalkan Mikromo Burger Ini bisa dicetak Kita Formatnya PDF Nah, kita tinggal Kasih ke Percetakan Maka hasilnya nanti Akan bagus sekali. Seperti Gambar Designer Profesional Padahal Bikinnya dari Powerpoint Teman-teman Dan ini banyak sekali. Coba kita lihat lagi ya. Kita buka lagi Ini baru Part yang satu Coba kita buka Yang part kedua Ada seribu lebih Jadi Tidak bakal Kehabisan konten Nah, kita bisa buka Wah, ini banyak sekali Ini yang kalau di Apa, fashion Ada jaket Nah, ini gambar-gambar Orang-orang Anda tidak perlu lagi Nanti cari mode-mode yang cantik Ya, karena sudah ada Ini gambar-gambar yang cantik-cantik nih Hijab kekinian Sale 88% Anda tinggal Menggantinya saja Ini part kedua Kita lihat lagi Yang part tiga Ini banyak sekali Semuanya Free Teman-teman bisa menggunakan Ini fashion semua ya Atau yang jualan sepatu Ini juga ada Semuanya tinggal di Copy paste Copy paste Tinggal kita rubah Sesuai dengan Kebutuhan Teman-teman kalian Nah, ini juga Banyak sekali Jadi dengan pakai ini Jadi kelihatan Sangat profesional Part Kemudian ini part lima Silahkan di Otak-atik Oke Kemudian ini part enam Nah, ya Banyak sekali teman-teman Ini part tujunya Silahkan nanti Dibuka Satu-satu Nah, ini juga untuk Sosial media Formatnya ada untuk IG story Ini ceweknya cakep-cakep semua Yang cowok-cowoknya juga Macu nih Ganteng-ganteng 48 Nah, ya Banyak sekali Silahkan nanti teman-teman bisa Menggunakan Kemudian ini part sembilan Kalau ada pertanyaan boleh sambil ditanyakan ya Untuk Materi Cara menggaet pasangan idaman Anda Nah, boleh ya Silahkan nanti Tips menjadi pengusaha yang sukses dunia akhirat Kita coba lihat ya Empat cara hidup emat Ini juga bagus Nah, kita coba file Kemudian kita download PPT-nya Setelah download Kita buka Kemudian kita bisa edit Nah, ini Kontennya tak perso Jadi teman-teman tinggal ganti Empat cara Apa nih misalkan Jangan empat ya Misalkan tujuh ya Tiga cara Tiga cara Hidup Apa nih Ya, terserah ya Nanti bikin Ada ide apa Tiga cara Memikat konsumen Silahkan nanti tinggal Dirubah Dibikin sebagus mungkin Ini kan sama ini ya Tinggal digenti-genti saja Dan nanti hasilnya bagus Ini sudah template-nya Instagram Kemudian misalkan Code, saya mau pakai lagu Nah, ini banyak sekali yang ditanyakan Saya juga dulunya bingung teman-teman Cari lagu Back sound yang bagus Ternyata kena copyright Kita misalkan Mau pakai lagu Westlife Pakai lagu Apa lagi yang kekinian Ed Siren Pakai lagu Artis Indonesia Ariel ya Peter Pan Itu semuanya sekarang Sudah ada copyright Nah, supaya gak kena copyright Ini saya kasih rahasia lagi nih Teman-teman bisa Buka website Bandsound Nah, ini ya Bandsound.com Silahkan dicatat Ini banyak sekali Ini adalah Musik Back sound Instrument Tanpa copyright Sehingga aman sekali Nah, contoh nih Ini lagunya bagus-bagus Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan jika kalian suka video ini Angkat jempol kalian And See you Sampai jumpa